Intro Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto Kali ini kita akan membahas tentang alasan kenapa kamu tidak perlu malu bergaya hidup minimalis Kadang-kadang manusia memang lucu Malu bergaya hidup sederhana Malu bergaya hidup minimalis Tetapi malah tidak malu Menggunakan uang yang diperoleh dengan cara buruk demi bergaya hidup mewah Ataupun membeli barang yang diperoleh dengan cara buruk Yang mereka tidak mampu beli dengan cara berhutang atau cara sebagainya Hiduplah hanya dengan apa yang benar-benar kamu miliki Tidak perlu merekayasa kondisi hanya demi gengsi Hidup sederhana itu bukan sesuatu yang salah atau memalukan Berikut adalah beberapa alasannya Yang pertama, hidup sederhana tidak sama dengan kekurangan Melainkan paham batas cukup Begitu pula dengan hidup minimalis Banyak yang masih keliru menyimpulkan Mereka berpikir bahwa orang yang hidupnya minimalis Ataupun sederhana Pasti karena faktor keterpaksaan saja Coba kalau duitnya ada Pasti akan langsung bermewah-mewah Kata orang-orang itu Padahal tidak seperti itu Banyak kok orang yang saldo tabungannya Tidak bisa dipandang sebelah mata Saking banyaknya uang yang mereka miliki Tetapi tetap memilih gaya hidup sederhana Kalau mereka merasa sudah cukup dengan sesuatu Ya sudah, mereka tidak mau menjadi berlebihan dalam hidup Kedua, jelas membuat kamu lebih senang menabung Kalau orang yang saldo tabungannya besar saja tidak malu bergaya hidup sederhana Ataupun bergaya hidup minimalis Kenapa kamu yang masih berjuang menuju kemandirian finansial harus malu? Hidup sederhana Maupun hidup minimalis Memudahkanmu Memenuhi seluruh kebutuhan hidup Kamu tidak akan lagi kebingungan setiap tanggal tua Dan tentu saja makin banyak pula penghasilan Yang bisa disisikan untuk ditabung Hidup tidak selalu berjalan mulus Maka memiliki tabungan dana darurat Wajib hukumnya Ketiga, tidak akan betah Bila harus berpura-pura Lebih mampu dari yang sebenarnya Di awal sudah dijelaskan Mungkin ada orang lain yang merasa senang Tampil pura-pura kaya Berasa dirinya keren sekali Dan semua mata tertuju padanya Sehingga dia merasa lebih percaya diri Akan bisa mendapatkan perhatian dari orang lain Namun itu tidak akan bertahan lama Besarnya pengeluaran dirinya Setiap bulan Akibat kebanyakan gaya Pasti akan membuatnya cemas Tabungannya akan terus menipis Sampai akhirnya ludes Hal ini akan menyebabkan dia Memiliki terlalu banyak cicilan Yang harus dibayar Jangan sampai kita seperti ini Keempat, hidup sederhana Mengejarkan kita Begitu banyak cara untuk bahagia Dan menghibur diri Salah besar jika menilai Orang yang hidupnya sederhana Atau minimalis pasti tidak bahagia Karena kurang hiburan Tidak pernah bersenang-senang Tidak pernah berlibur dengan fasilitas mewah Dan tidak pernah makan enak Dalam arti makanan mahal Perlu dipahami Bahwa hal-hal seperti itu Tidak lebih dari selera Ada orang yang merasa hidupnya Baru menyenangkan Dengan hiburan berbiaya besar Ada pula yang malah sangat tidak nyaman Dengan hiburan seperti itu Sekalipun ia mampu Atau sudah disediakan oleh pihak lain Kelima, tidak lagi sibuk Memantau gaya hidup orang lain Dan merasa terusik Bergaya hidup sederhana atau minimalis Bukan cuma soal berapa uang yang dihabiskan Juga bukan sekedar bermerek Atau tidaknya barang-barang yang digunakan Kesederhanaan itu Terkait erat dengan caramu berpikir Dengan gaya hidup sederhana Cara berpikirmu Pasti juga akan sederhana Ataupun minimalis Bukan berarti kamu tidak pintar Melainkan kamu berpikir Simple saja Misalnya Untuk apa meributkan Gaya hidup orang lain Yang berbeda darimu Sejauh tidak merugikan Dan hasil dari kerja keras sendiri Mereka berhak memiliki Gaya hidup yang disekai Pada akhirnya Memiliki gaya hidup yang sesuai untukmu Memang harus memegang prinsip Aman dan nyaman Gaya hidup mewah untuk beberapa lama Mungkin terasa nyaman bagi sebagian orang Namun jelas tidak aman Jika sudah melebihi kemampuan Bahkan jika diteruskan Ujung-ujungnya Kenyamanan yang sempat dirasakan Juga akan pudar Lalu sepenuhnya berubah menjadi ketidaknyamanan Jadi ukur lagi standar keamanan Dan kenyamanan kita Jika gaya hidup sederhana Dan gaya hidup minimalis Paling tepat untuk kita Kenapa tidak? Kali ini kita akan membahas tentang Kunci kesederhanaan hidup Yang membuat kita semakin bahagia Banyak yang mengira Sebuah kesederhanaan selalu berhubungan Dengan materi Atau gaya hidup yang kita jalani Mulai dari sederhana dalam penampilan Ataupun membelanjakan uang yang kita miliki Tidak salah Namun bicara tentang kesederhanaan hidup Juga tentang cara kita menjalannya Hingga mampu membuat kita bersemangat setiap harinya Menjalani hidup dengan sederhana Tak hanya membuat kita bahagia dan bersemangat Dalam menjalani kehidupan sehari-hari Tapi juga Bisa kita tularkan kepada orang sekitar Yang bahkan tanpa kita sadari Lebih membutuhkannya daripada kita Lalu bagaimana caranya Untuk bisa menjalani hidup dengan lebih sederhana lagi Yang pertama Jangan khawatirkan banyak hal dalam hidup Sederhana dalam memikirkan sesuatu hal dalam hidup Bagaimanapun kita menyangkal Hidup memang penuh dengan misteri Ada hal yang kita anggap sebagai keberuntungan Ada juga yang kita sebut sebagai kesialan Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi Memang wajar kita lakukan Tapi tidak untuk terus menerus terperangkap Dalam rasa cemas yang membuat kita Tidak bergerak hanya karena takut akan gagal Saat kita bisa memilih untuk berbahagia Dengan memikirkan hal yang baik Di saat itu juga Kita bisa mengurangi semua kekhawatiran kita Terhadap hal-hal yang kita anggap menakutkan di awal Kesederhanaan dalam menjalani hidup Bisa kita mulai dari pikiran kita sendiri Dengan hanya memikirkan masa kini Dan tidak terlalu mengkhawatirkan hal di masa depan Kedua Hentikan kebiasaan berekspektasi berlebihan Selain berhenti mengkhawatirkan hal buruk yang belum terjadi Kita pun bisa menyederhanakan hidup Dan pikiran dengan tidak berekspektasi Terhadap suatu hal di dalam hidup kita Percayalah Semua sudah ada takarannya pas Sesuai dengan kemampuan masing-masing manusia Kamu tidak mungkin mendapatkan hal yang lebih baik Atau lebih buruk dari yang sudah ditakdirkan Yang bisa kamu lakukan hanya mengusahakan Setiap yang kamu perjuangkan Dengan sebaik-baiknya Ini juga meminimalisir kemungkinan kamu akan kecewa Karena terlalu banyak berharap pada apapun Yang belum tentu menjadi milikmu Ketiga Jangan membuang waktu secara percuma Sederhana dalam menjalani hidup Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya Kamu mungkin bisa merasakan hidup masih sangat panjang Sehingga kamu bebas melakukan apapun Yang penting kamu bahagia Tapi apakah kebahagiaan itu kekal untukmu? Bisa jadi tidak Sebab kamu lupa untuk memanfaatkan waktumu Untuk hal yang jauh lebih penting lagi Contohnya Selagi muda kamu bisa memanfaatkan waktu untuk menimba ilmu Mengembangkan kemampuan dan memupuk pengalaman Untuk bisa meraih sukses yang kamu impikan Salah satu cara menikmati hidup bukan hanya dengan bersenang-senang Tapi juga mengajak diri sendiri Untuk menjadi pribadi yang produktif di masa muda Keempat Berhenti memikirkan omongan orang lain Hal yang paling sulit kita hindari adalah Memikirkan ucapan orang lain terhadap kita Sama halnya dengan kita Mereka memiliki hak untuk memberikan komentar Atau apapun keadaan yang baik Ataupun buruk Mereka berhak untuk menilai diri kita Ada kali yang kita terpancing emosi Hingga merasa sangat tersinggung Sampai marah karena ucapan mereka Tapi satu yang pasti Kita harus tahu Bagaimana cara untuk mengontrol hati kita Mereka berhak mengomentari hidup kita Kita pun berhak untuk menutup telinga Dan seolah tak peduli dengan semua ucapan mereka Kita berhak hanya mendengarkan Dan mengambil setiap ucapan manis yang menyenangkan Dan membuang semua ucapan buruk Yang menyakitkan hati Kelima terima dan nikmati setiap detik hidupmu Kesederhanaan dalam hidup Bisa membuatmu jauh lebih bahagia Selain dari pikiran dan cara mau bergaul Rasa bahagia bisa kamu tunjukkan Kalau kamu mampu menerima dan menikmati setiap detik hidupmu Kamu tak perlu memaksakan diri Untuk meniru kehidupan orang lain Memang benar Kita merasa hidup mereka jauh lebih bahagia dan lebih baik Tapi selagi kita bisa menerima dan mensyukuri Setiap detik dalam hidup kita Semua akan terasa sangat indah Bahagia itu kita yang ciptakan Kebahagiaan memang sangat sederhana Seperti bagaimana kita bersyukur Dan menikmati setiap embusan nafas kita Jangan mengkhawatirkan hal yang belum tentu terjadi Dan jangan terlalu terpengaruh dengan ucapan orang lain Semoga ini bermanfaat Sekian dan terima kasih